Tutorial selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa foto menjadi satu foto atau satu frame dalam satu gambar. Di sini saya sudah siapkan dua foto, yang pertama foto yang ada gambar orangnya, dan satu lagi foto yang kita akan jadikan background nantinya. Kita buat dulu sebuah dokumen kosong, yang seukuran untuk kertas foto. Kita coba copy gambar backgroundnya, kita gunakan Rectangular Marky Tool, saya sengaja pilih yang ada pattern marknya seperti ini. Kita copy, cara copynya adalah dengan Ctrl C, atau di sini kita bisa gunakan edit dan klik copy. Kemudian kita bisa pastikan ke tempat yang baru dengan Ctrl V, atau kita gunakan edit, paste di sini. Kita arahkan ke atas. Kita copy transform. Ini akan jadi backgroundnya nanti. Kemudian kita akan ambil gambar model yang ada di sini. Kita akan melihat ke background tabu tadi. Kita perbesar sedikit untuk memudahkan seleksi. Biasanya saya akan menggunakan Magnetic. langsung terus untuk meleksinya. Pastikan gambar yang akan diseleksi ini sebaiknya. Memiliki resolusi yang besar dan tingkat perbedaan antara objek dan backgroundnya itu terlihat sangat jelas. Sehingga kita mudah untuk melakukan seleksi seperti ini. Karena apabila perbedaannya sangat kecil, Kita akan melihat cat kita untuk menyeleksi. Masihkan garis warnanya yang kita ambil rapih ya. Masihkan garis warnanya yang kita ambil rapih ya. Di bawah. Dan kita akan kembali ke... Titik awal. Di mana seleksi tadi dibuat. Oke. Di sini dilihat area seleksi kita. Di arah model ini. Kemudian kita copy. Seperti biasa kita gunakan Ctrl C atau edit copy di sini. Kemudian kita kembali ke file yang baru kita buat tadi yang ada backgroundnya. Kemudian kita paste. Kita tempelkan di sini. Sehingga foto si model akan masuk ke dalamnya. Atau kita bisa gunakan edit paste. Seperti biasa seperti itu. Oke. Kemudian kita rapihkan. Kita rapihkan area rambutnya. Kita gunakan irate tool. Pastikan kita menyeleksi layer yang... Layer model ya. Di sini ada layer 2. Area 1 untuk backgroundnya. Ateu kita buat area yang... Ateu kita buat area yang... Kita bisa ada area yang mengganggu. kita hapus saja berapa area yang mengganggu seperti ini yang kemungkinan akan sulit untuk kita perbaiki tapi selama menghapus kita pastikan bahwa yang kita hapus itu bukan area-area yang area-area yang penting maksudnya jika kita hapus kita akan merubah gambar kita juga sekali-sekali bisa menggunakan magnetic last tool lagi untuk menyeleksi bagian-bagian yang kita anggap cukup sulit untuk menggunakan eraser seperti ini sehingga bisa dihapus dengan mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah cukup rapi Oke, klik tadi sudah cukup rapi Masih ada beberapa bagian yang Susah untuk dirapikan Kita biarkan saja untuk latihan Bagian sudah rapi Kita biarkan seperti itu Kemudian ada beberapa bagian yang Mengganggu seperti ini Ada watermarknya Cara untuk menghilangkan watermark adalah Salah satu caranya Salah satu cara yang cukup biasa digunakan adalah Menggunakan ini Ada yang dinamakan dengan clone stamp tool Caranya kita klik clone stamp tool Atau kita tekan tombol S Kemudian kita arahkan ke area yang kita ingin copy warnanya Kita ingin samakan warna hitam disini dengan warna abu-abu disini Kita arahkan dulu Kemudian kita pencet Alt Kemudian kita klik Setelah itu kita arahkan ke arah warna hitam Dia akan meng-copy Warna yang ada di warna coklat disini Tapi sebelumnya kita pastikan Lalu kita mencet Layer backgroundnya Dan kita lakukan lagi Warnanya sedikit demi sedikit disamakan Sehingga watermarknya akan hilang Kita bisa mengganti area seleksinya lagi dengan mencet apply Dan kita pulih Dan kita pulihkan area nya Dan kita pulihkan area nya Itu cara cukup sederhana untuk menghilangkan watermark Kemudian untuk masukkan gambar ini Gambar yang dimasukkan bisa tidak terbatas Misalnya kita masukkan gambar bunga, backgroundnya kita ganti lagi Atau kita menyambungkan objek lain Itu terserah secara kita Caranya sama, kita seleksi menggunakan tools yang seleksi di sini Seperti Magnetic, Polygon, atau Lasso Tools Kemudian kita copy dan paste di area yang kita inginkan Seperti tadi yang kita lakukan adalah menggabungkan background dengan foto si model ini Oke, kemudian kita save pocah kita Oke, that's it